Hai 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 guys ketemu lagi dengan Pekam Tidak ada yang bisa menerkah pada akhirnya seseorang itu akan berjodoh dengan siapa Seperti artis Indonesia yang akan Pekam bahas pada kali ini Dimana mereka kembali memadu kasih dengan mantannya setelah sempat berpisah Bukan hanya menjalin kasih saja, melainkan mereka pada akhirnya berjodoh dan menikah Biar Pekam lo setidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis Indonesia yang berjodoh dengan mantan pacarnya Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat tayangan berikut ini Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan taklah putihnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya Agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Bebe Romeo dan Misha Shregar Kisah cinta mereka sungguh mengharukan Bebe Romeo harus melalui berbagai macam rintangan untuk mendapatkan Misha Shregar Karena untuk mendapatkannya Bebe harus telah merogoh uang hingga puluhan juta Untuk menyiwa hotel hanya agar dekat dengan Misha Shregar kala itu Makanya ketika mendapatkannya Bebe begitu romantis dan sangat menyayangi dia Namun tahukah anda bahwa sebenarnya Bebe itu dulunya saat masa-masa menjalin kasih Dirinya sempat ditinggalkan menikah dengan lelaki lain oleh Misha Shregar Tapi pernikahannya tidak bertahan lama Dan pada akhirnya Misha Shregar kembali ke pelukan Bebe Sisi Preselia dan Rifat Sungkar Pada saat menjalin kasih Sisi Preselia sempat ditinggalkan oleh Rifat Sungkar Ia ditinggal menikah dengan wanita lain olehnya Dengan kejadian tersebut membuat Sisi Preselia kecewa dan sakit hati Dalam kondisi terburuk itu Sisi memilih untuk mengasingkan diri kembali Pada akhirnya Rifat Sungkar pun kembali pada Sisi Preselia Pernikahan Rifat Sungkar dengan sang istri tidak bertahan lama Rifat Sungkar dan istrinya yang dulu memutuskan bercerai Setelah bercerai ia kembali ke Sisi dan memutuskan untuk menikah dengannya Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri Kedua pasangan yang sering terlibat dalam FTV dan Sinitron ini rupanya sebelum memutuskan menikah Ternyata mereka pada saat menjalin kasih keduanya sempat mengalami putus nyambung Karena alasan bosan Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri pada akhirnya melangsungkan sebuah pernikahan pada bulan April 2017 lalu Nadila Ernesta dan Eno Netral Mereka cukup lama menjalin kasih dan keduanya juga sudah mendapatkan destu dari orang tuanya Namun meskipun demikian mereka tidak serta-merta melangsungkan pernikahan Nadila dan Eno menjalin pacaran dengan santai hingga akhirnya di pertengahan jalan kisah cintanya mendapatkan ujian Pada akhirnya di tahun 2011 keduanya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya karena perbedaan prinsip Pada saat putus dari Eno, Nadila sempat menjalin kasih dengan orang lain Namun karena suratan takdir berkata lain Tepat pada tahun 2013 keduanya memutuskan untuk balikan Deniz Adiswara dan Fausia Fina Soraya Tak disangka keduanya akan bersatu dan menikah Meski keduanya sudah memilih untuk hidup masing-masing Diketahui bahwa Deniz sempat menikah dengan Nadia Flo Namun biduk rumah tanggalnya tidak berjalan dengan mulus Deniz dan Nadia pada akhirnya memutuskan untuk bercerai Setelah bercerai, Deniz memantapkan diri untuk mempersunting Fausia Fina Soraya untuk dijadikan istrinya Dimana sebelumnya Deniz dan Fina sempat menjalin kasih saat duduk di bangku kuliah Dua sedoli ini sempat menjalin kasih Namun harus berbisa lantaran perbedaan keyakinan Usai putus dengan Ari, pada akhirnya Nia memutuskan menikah dengan seorang pembalap yang bernama Ahmad Iskandar Sulkarnain Namun takdir berkata lain, sang suami tercinta meninggal dunia lantaran kecelakaan Tidak ada disangka jika Ari Sihas Saleh akan kembali pada Nia Tak lama setelah itu akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah Oke cukup sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa seneng jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih